penyajian nanti dalam fungsi perekaman terhadap penggunaan termokopel ini. Wired tadi, apakah harus dilakukan? Lilitan persekian dulu, habis itu baru di-take solder, atau bagaimana? Itu perlu juga mungkin dijelaskan, supaya nanti penelitiannya bisa pas. Karena nanti perbedaannya kalau dia dililit dengan tidak dililit, hasil daripada temperatur pun berbeda nanti. Ya, benar Pak. Jadi, emang saya itu, pertama itu kan ada gulungan kabel banyak dulu nih Pak. Nah, itu ketika pas di saya, di pengujian saya di labnya tersebut, saya itu kayak memotong bagian ujung, nater kan ada dua kabel logam, kayak kawat tembak, kayak logam di satu termokopel itu pasti ada dua cabang kawat kan Pak ya? Betul, betul. Nah, itu saya itu, saya lilit di ujungnya aja, habis itu di sana itu disediakan kayak solder untuk di sana Pak, untuk sensornya tersebut Pak. Khusus untuk termokopel ya? Ya, khusus termokopel. Dan habis itu saya, habis itu sudah dililit, saya gabungkan antara kedua ujung kawat tersebut, habis itu hingga menjadi satu bagian Pak. Baik, baik. Jadi, ada lilitan ya? Jadi, soalnya pasti ada perbedaan nanti muncul hasil daripada temperaturnya jika tidak dililit dan jika dililit itu perlu dilakukan. Ya, perlu dilakukan. Tapi optimal itu dililit Pak. Betul, betul. Baik, itu mungkin bisa jadi tambahan aja masukkan. Nanti bisa dijelaskan juga untuk alat pengujian ini yang digunakan termokopel itu ujungnya seperti ini, seperti itu. Jadi, hasilnya nanti lebih akurat dengan ini, seperti ini. Ya, gitu. Kemudian, terima kasih ya. Kemudian yang terakhir tadi, yang terakhir berbicara turbin angin. Siapa tadi ya? Saya lupa tadi namanya. Dafa. Oh, Dafa. Mas Dafa, jadi kalau berbicara turbin angin tadi dibedakan antara kincir angin dengan turbin angin. Kalau kita berbicara dua-dua unsur ini sebetulnya menjadi satu kesatuan tapi ada membedakan kalau berbicara turbin menghasilkan energi mekanik yang difungsikan untuk menghasilkan energi listrik. Seperti itu. Iya, Pak. Dua-duanya sebetulnya dia adalah sebagai penggerak mula. Kan seperti itu. Nanti bisa dijelaskan juga. Jadi, supaya makin jelas real dalam proses penyajiannya jadi bisa juga dijelaskan prinsip turbin ataupun kincir angin ini adalah sebagai penggerak awal. Penggerak mula seperti itu. Daripada fungsi outputnya adalah mekanik. Prinsip outputnya adalah mekanik dulu. Baru nanti difungsikan untuk generator, mau difungsikan untuk pompa, mau difungsikan untuk apa, bisa saja. Karena prinsip awalnya adalah si turbin ini sebagai penggerak mula menghasilkan energi mekanik. yang energi yang ambil adalah energi angin kinetik berubah menjadi energi mekanik. Kan seperti itu. Lebih di maksud saya hanya masukkan saja sih. Lebih konkret gitu. Karena kalau langsung seperti tadi itu agak sedikit membias saja. Sedikit seperti itu. Tapi udah oke. Baik. Baik. Itu aja sih masukannya. Terima kasih pada orang. Terima kasih. Terima kasih atas komentar dan masukannya. Kemudian yang lain gimana ada pertanyaan lagi untuk yang presentasi tadi? Tidak ada sih kalau saya kalau tidak ada pertanyaan saya masuk ke konten dari PPT-nya ya PowerPoint yang tadi sudah dipresentasikan yang pertama yang pertama tadi presentasi Michael Febrianus ya. Itu bisa dikeluarkan lagi tampilan slide-nya. Sudah ya? Sudah keluar lho Pak? Sudah. Sudah keluar. Sudah keluar. selamat menikmati